salam 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 weekday cepat ya waktu ya habis weekend weekday lagi udah masuk Senin lagi hari ini ya dan begitulah kemarin lebaran ya kan hari ini udah lebaran kedua semalam gimana wap yang buat yang ngerayain pasti rame ya temen-temen ngumpul party atau family bakar-bakar sate ya kan atau ya lain daerah lain caranya lah ya ada yang masa apa sate kambing ada yang gulai kambing ya kan wah mantap-mantap lah korbannya ya atau yang berduit banyak ya motong sapi lembu ya kan ya begitulah stone sekali ya bayar zakat bayar hajat juga ya jadi market aduh nutupnya jelek lagi weeklynya ini masih downtrend gitu ya belum mau dia ini sorong ke atas mungkin ya begitulah market semua masih nunggu ini ada mau ada satu kepastian ya kan karena seperti video kemarin saya katakan ya kan karena eh habis weekly ini dia juga selang tiga hari CPI gitu pelaku pasar biasanya ya lebih baik untuk amannya yang mereka nunggu gitu lihat ininya gitu arahnya gitu ya CPI nya berapa mereka baru ada satu kepastian gitu ini saya buat video eh market capnya udah turun balik di 914 bilion eh tapi volume nggak terlalu drop loh ya cuma 2 bilion drop 3 bilion lah tadi pagi 56 minggu waktu kemarin minggu 56 bilion ini 53 oleh volume orang masih hold kuat ya abtc dominance agak melemah juga kemarin 43 something ini 42,8 ya abtc di 20.500 something gitu ya nah ethereum di 1150 BNB jadi ada buang juga Alcoin nggak terlalu gimana turun juga maka ada yang tanya kau udah mau masuk ya kondisi gitu ya saya kau saya lihat ya kalau kalau dia bisa tahan di 20.400 ini 20.500 mungkin di kisaran dua 20.400 dah di situ dia naik turun dikit 20.700 gitu ya nanti drop lagi ke bawah gitu mungkin sementara di situ rangenya saya kira mainnya gitu mungkin mau nunggu sampai eh dalam dua hari inilah sampai nanti CPI gimana mungkin atau kalau nggak nggak ketahan tapi kalau lihat volume ya dia nggak buang terlalu ini berarti orang udah udah yang akumulasi udah bener-bener udah hold gitu ya volumenya di ini nggak nggak lepas gitu ya karena biasanya udah drop cukup sekali gitu Hai jadi ya kita lihatlah eh kalau si si tadi pagi saya lihat ini sistem bringman sembringman juga udah ngomong loh ini kayaknya udah bottom loh katanya dia udah kasih siknya loh ya si sembringman kalau itu pause gede anak muda itu kalau udah ngomong kita udah harus eno dikit tuh gitu ya ya lihatlah mereka tahapnya di ini ya kan kayaknya udah udah mulai kasih siknya tapi kalau yang yang masih ini ya market selalu ada begitu yang kit semua kembali ke pada diri kita kalian harus ingat makanya bukan ikut orang kita dia harus analisa ya kan Cuan Arnie coba lihat dari kalian yang udah ikut saya lebih dari setahun itu kalian lihat saya udah waktu orang teriak-teriak yang Moon Boy waktu itu teriak-teriak ke seratus plan B seratus tiga lima mereka terus wah ini akan yang mau top top begitu juga begitu beres yang teriak ke bawah juga semakin banyak gitu bisa mereka berubah haluan juga yang awalnya dunia dulunya Moon Boy jadi Bear Boy juga begitu berada berharap ke bawah-ke bawah lagi ya jadi begitu selalu selalu terus begitu nah disitulah poinnya kita harus bener-bener bisa analisa ya kan eh dengan berbagai indikator kita harus tahu makrom mikro ekonomi juga ya kan selain history candle kita terus banyak hal kita lihat itulah basicnya kita analisa bukan ikut arus orang kalian lihat saya siap selalu kadang ya kontra gitu tapi yaitu yang saya lihat dan pandangan saya bukan short selalu kejanja diantara mid-term gitu untuk long term gitu ya jadi itu kita analisa kita bukan oh ikut-ikut orang dengar orang oh itu bisa enggak kita lihat satu ini apa sih indikasinya apa ini ada apa begitu ya ada market kejadian apa gitu itu itu kita selalu pantau gitu karena eh selalu sesuatu hal terjadi di market itu selalu ngefek gitu apalagi saat beres itu market sangat sensitif gitu jadi kita juga harus lihat langkah-langkah pembuat kebijakan gitu ya kebijakan ekonomi gitu itu tuh kita harus bener-bener pantau gitu nah jadi juga kadang ya sekalian hitung-hitungan gitu harus tahu hitung ini begini ah berapa persen berapa persen gitu jadi itu yang harus kita tahu ya dalam hal analisa jadi enggak harus oh nunggu ada yang menunggu ke bawah ke bawah terus enggak-enggak kesusul-susul ke bawah seperti yang waktu moonboy waktu dia bull ya kan dia mau ke atas ke atas terus dia berharap terbang ke bulan yang enggak jadi gitu nah ada yang menyelam ke dasar juga enggak bakal ke dasar habis gitu ya kan disitulah poin kita kita harus tahu ini kayaknya ada deket-deket enggak ada yang bisa tahu pasti bottom tapi paling enggak kita udah tahu area-area untuk kapitulasi udah saatnya kita udah mulai cicil serok gitu ya itu poin pentingnya gitu kalau tepat-tepat di bottomnya nggak ada yang tahu gitu setelah kejadian udah ini nanti bulbar oh ya bottom selalu begitu ya tapi orang yang pintar mereka nggak cerit mereka cari poinnya gitu dimana gua mulai bisa nyicil dimana gua mulai akumulasi kita lakukan kapitulasi ada di situ gitu itu poinnya gitu ya Nah terus sekarang kondisi gini kemarin dua hari lalu waktu dia terbang ke atas ada udah waktu hijau kok kayaknya udah mantap bisa serok setelah saya bilang jangan kalau udah siang kepaling nah kondisi saat begini ini ada koreksi dikit kalau kalian mau serok cicilah masuk ya masuk apa Alcoin dulu gitu ya Alcoin kan sudah terdiskon banyak terus yang kalian mau ambil yang kuat-kuat gitu ya yang lihat tuh begitu dia banting juga Alcoin ini sekarang enggak berapa turun persentasinya jadi sekalian yang ada event kalian mau serok nanti ya gitu misalnya Pak sekarang udah mulai cicil gitu kan koin udah murah andai kata dia breakdown dari resistennya ya kalian DC lagi gitu tapi yang jelas kondamura begitu nanti dia di tendang ke atas tetap kita bisa cuan gitu ya kan nah misalnya anda mau ambil kondisi gini cardano ya ya kan BNB gitu Avax gitu ya koin-koin gitu kalau kalian mau ambil ya silahkan gitu masuk udah udah bisa masuk gitu ya kan nggak bisa pasti-pastinya nanti lagi kondisi gitu nggak mau nggak mau serok cicil nanti begitu udah hijau tanya-tanya kok bisa masuk bisa masuk Nah itu gua paling males jawab gitu nah kalau saat kondisi gitu mulai koreksi saya lihat ini 20.500 seharusnya dia bisa ditahan sekitar 20.400 jadi di kondisi gitu kalau kalian mau masuk ya masuk aja cicil alcoin yang ya ada-ada ininya yang cepet rebound juga gitu ya kan poligon belakangan ini cepet rebound juga boleh kalian serok ya kan FTX ya kan yang poin-poin kuat Avax Avax juga tanggal berapa nanti kedepan tanggal 15 ada event juga gitu kan nah yang begitu-gitu kalian mau serok sekarang ya nggak papa gitu andai kata nggak ketahan di resisten diturun lagi ke bawah ya lakukan DCA yang jelas koin udah murah gitu jadi anda nggak perlu takut gitu ya jadi eh video hari ini sih nggak banyak ini news karena dia emm disana masih minggu nggak nggak ini ya minggu malam biasanya gitu Senin kita juga nggak ada berapa news gitu nggak nggak tahu news baru besok-besok baru ini gitu lebih marah gitu ya kan soal m3 kemarin sih udah apa-apa udah saya jelaskan gambarannya gitu terus ada yang tanya Celcius katanya udah mewebar nanti market Adam ya nggak sekalian dia nggak mungkin berbanyak juga ah dia punya limit kan dia store-store million-million itu nggak nggak bisa ngedam gimana kalau kalian lihat market itu yang diadam itu billion gitu nilainya gitu ya jadi nggak usah kadang nggak usah terlalu takutlah dengan market ya jangan terlalu terpengaruh dengan berita gimana gitu ini yang udah jelas eh pos pos udah mulai akumulasi kok ya kalau pos pos udah mulai akumulasi kenapa anda takut ya habis cicil hold dulu bukan hari ini cicil besok langsung mau terbang motuan bukan gitu mereka juga pos kadang habis cicil ini pandangan mereka itu mid-term long-term gitu ya paling enggak mereka ada gambaran Oh di spot mana mereka main mungkin mereka sekarang namanya cicil mereka juga enggak lihat apakah di Agustus akan hijau mereka udah ini ya kan jadi itu pandangannya gitu ya jadi gitu aja video hari ini singkat enggak enggak banyak ini jadi sekalian ini yang mau cicil cicil aja gitu tapi saran saya cicil alkoin gitu karena alkoin enggak 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 terlalu ini kelihatan agak eh stabil alkoin ya kan dan kayaknya sekarang trennya agak berubah dikit biasanya selama ini Kamis merah-merah Kamis Jumat mulai minggu kemarin Kamis malah hijau gitu ya malah Senin Selasa Rabu agak merah gitu set-setu spesialis Senin Selasa merah gitu ya jadi mungkin trennya ini siapa tahu ini sama keminggu tuh kemarin selet trennya agak berubah gitu Muai Senin Selasa merah biasanya yang Kamis merah Kamis sama Jumat merah justru Kamis Jumat hijau gitu ya kan ini trennya berubah nih kemungkinan nih Minggu ini juga begitu tuh ya Jadi ini lagi merah kalian mau mau cicil cicil aja nggak usah takut gitu ya kan nggak usah banyak terpengaruh lah Oh ini masih akan dam ke dua belas ribu tiga belas ribu aduh kalau anda mau tunggu ya udahlah itu anda tunggulah tapi jangan nanti saat hijau tanya saya lagi kok bisa cerok itu saya nggak pernah jawab oke jadi begitu aja video hari ini salam siya Rio dari Tokyo God bless you all be bless be bless be bless iman-nel aleluya ya ya